Intro Income sebuah keluarga adalah cermin income sebuah negara Apakah benar begitu? Oke kita purai perlahan Dalam ekonomi versi keluarga ada dua tipe keadaan ekonominya Yaitu ekonomi lagi bas atau negatif Dan ekonomi yang lagi boom atau positif Kalau ada sebuah keluarga misalnya Sumber pemasukannya hanya dari suami yang bekerja sebagai pegawai Mempunyai banyak hutang di warung Rumah masih ngondrak Maka keluarga itu punya masalah keuangan Atau disebut ekonominya bas Ditambah lagi mereka yang mengkredit rumah yang belum lunas Dan pendapatannya hanya bergantung dari kantoran tadi Nekak ngambil kredit mobil Menambah kredit mereka Sebentar lagi pasti jebol itu perekonomian keluarga tersebut Bahkan bukan sekedar jebol perekonomian Bisa bubar hubungan pernikahan mereka Percaya deh Karena bakal ada kata-kata Yang mereka katakan Jatuh cinta pakai perasaan Tapi mempertahankannya pakai penghasilan Karena penghasilannya gak ada Bagaimana bisa mempertahankan cinta Bubarlah keluarga tersebut Itu kalau ekonominya lagi bas Teori klasik dalam bangun ekonomi rumah tangga Untuk keluar dari ekonomi bas adalah Dengan menambah cash flow Atau uang masuk Kalau suaminya bekerja Maka bagaimana sekarang istrinya membantu income keluarga tersebut Misalnya menjadi broker property atau jual tanya Hal ini membuat satu rumah tangga tersebut Punya peluang dua macam pendapatan Satu dari pendapatan suaminya Kedua dari pendapatan istrinya Yang berbisnis property atau menjadi sales property Lalu suaminya tadi mempunyai keterampilan Yaitu bisa mengajar silat Atau punya ilmu bela diri silat Sehingga seminggu dua kali Dia menyempatkan pulang kantor mengajar silat Suami tersebut mendapatkan dua sumber pendapatan saat ini Yang ketiga yaitu istrinya Kemudian dana tersebut dikumpulkan Dibilikan sebidang tanah Untuk beternak ayam petelur misalnya Dimana anak-anak mereka bisa membantu Setiap hari merawat dan beternak Dua income suami Satu income istri Ditambah lagi usaha ayam petelur Dan aset tanah membuat kandang ayam tersebut Nilainya naik terus Diluar pendapatan dari bisnis telur ayam tersebut Inilah yang disebut rumah tangga Dengan lima macam pendapatan Atau multiple streaming of income Kalau ditambah rumah yang ditinggalkan tadi Ada kamar yang lebih Dan kamar tersebut dibuat penginapan Dipasarkan melalui AirBnB Maka keluarga ini benar-benar Memanfaatkan setiap jengkal lahannya Setiap senti kepemilikan asetnya Dijadikan sumber pendapatan Mereka menyedi pemilik kemakmuran Ketika rezeki mereka bertambah Mereka membeli lahan lagi untuk bangun kos-kosan Bulanannya aset tanah tersebut Membuat pendapatannya dua dari satu aset Satu dari nilai bangunan Dua dari pendapatan kos-kosan Keluarga ini dalam keadaan multiple income Dan mereka bisa dikategorikan lagi boom ekonominya Pada saat lagi boom tersebut lah Baru mereka membangun proyek jangka panjang Ditambah lagi kos-kosannya Ditambah lagi propertinya Itu adalah strategi ekonomi kalau lagi boom Janganlah coba mengembangkan bisnis atau usaha Selagi ekonomi bas Nggak akan pernah bisa terbayar balik Bahkan kalau anggaran pendapatannya tersebut kurang Dan belanjanya lebih Sisanya masih harus berhutang Akan pernah bisa selesai Masalah tadi jika tidak keluar dengan Menciptakan multiple streaming of income Itulah solusi jika kita dalam keadaan ekonomi bas Sekarang kita tanya Indonesia ini ekonominya lagi boom Atau lagi bas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.